Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube Mang Ichi Baik teman-teman semuanya di video kali ini Saya akan mencoba lagi kepada anda Untuk memberikan sedikit informasi Masih kisaran tentang BPJS Ketenaga Kerjaan Saya beberapa waktu yang lalu Sudah pernah Memposting video yang Ini nih ya Bisa anda lihat disitu Ini cara mengatasi lupa email BPJS Ketenaga Kerjaan Namun ketika saya baca komentar-komentarnya Untuk sekarang-sekarang itu Tidak ada yang namanya daftar pengguna Nah untuk itu Di video kali ini Saya akan mencoba lagi memberikan kepada anda Informasi tentang bagaimana cara mengatasi lupa email BPJS Ketenaga Kerjaan Di aplikasi BPJS TKU Mobile Atau di website-nya BPJS TKU Nah untuk itu jangan kemana-mana Anda tonton terus video ini sampai selesai Dan dukung terus video ini Atau channel ini dengan cara Subscribe Kemudian klik tombol lonceng Agar setiap kali saya upload video Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi cara mengatasi lupa email BPJS Ketenaga Kerjaan Check it out Langsung saja anda buka Google Chrome Kemudian klik tulis SSO BPJS Ketenaga Kerjaan Nah tampilannya seperti ini Ini adalah tampilan terbaru Kemudian anda pendaftaran data segmen Kemudian segmennya adalah penerima upah Kemudian masukkan email terbaru ya Karena kita kan lupa email yang lama nih Masukkan email terbaru atau email cadangan anda Kemudian lanjutkan Nah kemudian nanti akan masuk kode OTP-nya ke email yang baru Oke kita buka email-nya nanti ada Oke Nah ini kode OTP-nya ya Rahasia jangan sampai di informasikan kepada siapapun Kemudian kita masukkan kode OTP-nya Nah disini berarti kita seolah-olah daftar lagi Daftar lagi dari awal Masukkan nick anda Ya Nomor nick itu terdiri dari 16 digit angka ya Kemudian tuliskan nama lengkap anda Kemudian tanggal lahir Tahun Bulan Sesuai dengan KTP Oke Cari 87 Oke kemudian nomor handphone yang aktif Ya nomor handphone yang aktif Nah anda siapkan juga tadi di awal harus siapkan Yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan Karena kita membutuhkan nomor KPJ yang tertera Di kartu BPJS Ketenagakerjaan anda Sebentar saya cari dulu ya Oke Masukkan nomor KPJ-nya Setelah dimasukkan nomor KPJ-nya Kemudian Disini saya salah nih nomor nick-nya kurang Ya kita ubah lagi Jadi hati-hati nick-nya harus sesuai dengan KTP Oke ya Paham ya disitu ya Terdiri dari 16 digit angka Kemudian scroll ke bawah Masukkan kata sandinya Buat lagi ya Jadi buat lagi kata sandi Karena disini Kita Lupa Email nih Jadi kita udah pernah daftar Tapi kita lupa emailnya apa sih ketika mau masuk Nah Jadi seolah-olah kita daftar lagi Dengan daftar pengguna Yaitu penerima upah Disini Saya salah Kirim Nah Nanti akan ketahuan nih ya Tuh Nick anda sudah terdaftar Pada email Nah berarti itu email kita ya Yang kita lupa itu Kalau kita udah ingat Kemudian ingat passwordnya Oh iya Passwordnya juga tau saya sekarang Jadi biasakan anda simpan dan catat di Catatan handphone anda Berarti kalau udah ingat Udah ketahuan emailnya Kita tinggal masuk Kita tinggal login Dengan email yang tadi Oke Tulis nama Email Nama email kita Kemudian masukkan passwordnya Login Nah kan berhasil teman-teman Jadi begitu Tata cara Kalau kita ingin login ke BPJSTKU Tapi emailnya apa ya Kita masuk saja Ke segmen pendaftaran Karena ini menjawab pertanyaan Dari beberapa Komentar ya Kak di Tampilan yang sekarang itu Tidak ada daftar pengguna Ya itu saja Caranya dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Tidak ada daftar pengguna Tidak ada daftar pengguna Tidak ada daftar pengguna